Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu semua Khususnya kelas 12 multimedia 1 dan 2 Alhamdulillah setiap hari Jumat Bertemu lagi dengan ibu Tiar Fisnawati Di mata pelajaran Masumisya Baik ya anak-anak Sebelum ibu mulai menjelaskan materi pembelajaran hari ini Ada baik kita membaca doa Menurut kepercayaannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Ibu ijir saya screen dulu ya Alhamdulillah ya anak-anak ibu semua Hari ini tanggal 26 November Kita sudah masuk di pertemuan kita yang terakhir Pertemuan yang ke-18 ya Nah pertemuan ke-18 ini adalah Pertemuan yang terakhir Karena jadi minggu depan itu Kita sudah melaksanakan kegiatan Pas penilaian akhir semester Nah di pertemuan terakhir ini Kita masih membahas dikit Tentang materi hukum fiksi dan non-fiksi ya Mohon didengarkan baik-baik penjelasan materi pembelajaran kita hari ini Karena di akhir video akan ada tugas dari ibu Nah tugas ini adalah tugas terakhir kalian Di semester ganjil di kelas 12 Sebelum kalian melaksanakan kegiatan pas ya Nah untuk materi hari ini mungkin tidak banyak yang akan ibu sampaikan Intinya ibu hanya mereview Hanya flashback lagi materi yang sebelum-sebelumnya Ibu ulangi kembali ya Nah oke untuk kompetensi dasarnya Maksudnya sama seperti minggu lalu Yaitu di 3.43 dan 4.43 Yaitu untuk pengetahuannya menilai isi buku dua fiksi ya Dua buku fiksi itu kumpulan cerita Atau contohnya seperti buku cerpen atau puisi Dan satu buku pengayaan non-fiksi yang dibaca ya Untuk 4.43 nya kompetensi keterampilannya ada Menyusun laporan hasil diskusi tentang buku satu topik Baik secara lisan maupun tulis Nah ada pun tujuan pembelajaran kita adalah Selama pelajari kegiatan pembelajaran ini Diharapkan siswa dapat menilai dua buku fiksi Dan satu buku pengayaan Serta terampil menyusun laporan buku secara cermat Keliti dan penonton jawab yang dapat diterapkan Dalam kehidupan sehari-hari Nah karena materi kita tentang buku fiksi dan non-fiksi Untuk KD nya masih sama seperti minggu lalu Kita fokus ke menilai dua buku fiksi Dan satu buku pengayaan Untuk KD pengetahuannya Untuk KD keterampilannya menyusun laporan buku Nah di buku fiksi dan non-fiksi ini Minggu lalu Apa namanya Kita fokus ke pengertian buku fiksi dan non-fiksi Yang kedua adalah nilai-nilai dan moral karya sastra Nah buku fiksi Nah seperti yang ibu jelaskan di minggu lalu Buku fiksi itu adalah buku yang berluka proses naratif Yang bersifat imajinatif ya Berarti hayalan Tapi bisa juga Biasanya Tapi bisa juga mengandung kebenaran ya Walaupun biasanya tidak masuk akal Yang meneramati sih hubungan-hubungan antar manusia ya Nah kalau buku non-fiksi itu adalah buku yang berisi tentang fakta Atau hal-hal yang benar-benar terjadi Dan ini contohnya ya Nah untuk tugasnya ini adalah Carilah dua buku fiksi ya Lalu kamu tentukan judulnya apa Penulisnya siapa Tema, alur, latar, toko, sudut pandang, amanat, gaya bahasa Dan yang terakhir adalah Kelebihan dan kekurangan dari isi buku tersebut ya Silahkan kalian kerjakan ibu tulis-ulisnya kalian Lalu kirim ke email ibu Baiklah anak-anak Terima kasih Sudah menyaksikan Sudah menyaksikan video pembelajaran dari ibu ya Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan Karena ini menentukan nilai rapot kalian ya Mohon maaf jika ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di semester yang kedua Jangan lupa Belajar untuk persiapan pas Assalamualaikum Terima kasih